Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah SWT selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah SWT membuat cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu tidak ada. Jadi tidak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free. Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Allah juga menginginkan melihat siapa diantara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. dan yang berikan kebaikan itu untuk mencari kebaikan itu. Terima kasih telah menonton!